Halo pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya meski pandemi masih terjadi. Kembali bertemu dengan saya Teryasa Bermita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 26 Juni 2021. Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk menemani Anda. Di antaranya, Mama Muda menipu para emak-emak dengan menawarkan investasi bodong berkedok sembako lebaran. Menurut keterangan Kapolsek Bojonggede AKP Dwi Susanto, tersangka berinisial Y25 tahun itu telah melakukan penipuan sekaligus penggelapan uang dengan modus investasi sembako lebaran kepada lima orang ibu-ibu. Kasus ini pun baru terbongkar setelah adanya laporan dari salah satu korban Sri Nur Hikmah yang telah menyerahkan uang jutaan rupiah karena diiming-imingi keuntungan besar. Tak tanggung-tanggung, dari keempat korban tersebut tersangka membawa kabur uang tunai senilai 155 juta rupiah. Anggaran belanja tak terduga DKI Jakarta tahun 2020-2021 hampir habis karena digunakan sebagai sumber penanganan pandemi COVID-19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan alokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di ibu kota senilai 1,9 triliun rupiah. Ada pun pengalokasian dana tersebut digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi hingga pembelian peti jenazah. Sehingga tahun ini anggaran hanya tersisa 186 miliar dari total 2,1 triliun. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, ada fenomena pilu yang terjadi di RSUD kota Bekasi. Sebuah video menunjukkan seorang pasien wanita tergolek lemah di atas mobil bak beralaskan tikar viral di media sosial. Dalam video yang diunggah salah satu akun Instagram itu, terlihat pasien wanita berbaring di atas mobil bak tengah menjalani pemeriksaan oleh petugas medis. Saat dikonfirmasi, dirut RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Khusnanto Saidi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa pasien saat itu dalam keadaan kritis akibat COVID-19, sehingga petugas dengan sigap melakukan penanganan. Ditambah lagi, ketersediaan tempat tidur yang kian menipis tidak sebanding dengan nonjakan pasien virus corona setiap harinya. Demikianlah sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi, bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya terlihat sabar minta mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Ingat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!